selanjutnya kita akan membahas kitab al-fudukat al-magiyah yaitu masih pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang rahasia huruf iya malam ini dibahas tentang rahasia huruf lam dan itu sebagian dari rahasia-rahasia huruf alam harfulam bermula huruf la al-kamil menggunakan bahar kamil malam ini yang dibahas rahas yaitu lam apa rahasia dibalik lam ini alam bermula lam lil azal yaitu menunjukkan sesuatu yang sifatnya azali apa itu azali azali itu yaitu martabat yang kotim kalau teori martabat tujuh tadi ahadiyat wahadiyat itu masuk ajal alam azali termasuk yang ketiga tadi dijelaskan martabat wahidiyat disitu ada lauhil mahfud itu disebut dengan azali sementara alam semesta belum ada jadi alam semesta belum ada tapi ketika Allah ya memiliki rencana ingin menciptakan alam semesta kemudian dalam bentuk yang sudah terperinci secara detil nah itulah yang disebut dengan wahidiyat atau lohil mahfud nah ini yang disebut azali jadi kalau ada istilah alam ulil azal kita paham terkonek oh yang dimaksud oleh mu'alif seh muhidin ibna arabi bahwa lam huruf lam ini memiliki makna yang terkait dengan azali yaitu zaman sebelum ada alam semesta yang bersifat khudus baru as-suni al-akdas ya as-suni itu dari sisi ya waktu ya al-akdas yang bersifat khudus yang mahasuci jadi azali itu ya ya itu ya sebuah martabat dimana martabat itu bersifat suci artinya kebalikan dari suci yaitu yang sifatnya yang sifatnya makhluk makhluk ini tidak atas maka dalam prinsip keyakinan akidah al-sunah wal-jamaah ya di dalam memahami ketuhanan tetap menjaga tanji tanji itu tetap menjaga kemahasucian Allah tetap menjaga kemahasucian Allah jadi jangan sampai ya salah memahami hamba yang sifatnya kudus baru kok ngaku bersifat kudus yang dimakna mahasuci ini namanya sudah mencampur aduk itu maka dalam prinsip akidah asyariah ya prinsip kita terkait dengan ketuhanan ya harus menjaga tanjihnya Allah jangan dicampur aduk dengan yang sifatnya makhluk karena makhluk itu bersifat baru wa makomuhu dan bermula makomnya lam itu itu al-a'lah paling tinggi ya ini kenapa kok makomnya paling tinggi ya kita bisa memahami bahwa martabat kodim itu ya martabat yang paling tinggi gitu al-bahiyah yaitu yang sangat indah al-anfas yang sangat bernilai gitu jadi alam yang sifatnya azali tadi kalau kita kaitkan dengan teori martabat martabat 7 yaitu ahad yaitu wahdat wahid yaitu adalah makom yang akla yang tinggi yang sangat indah kemudian dan juga sangat bernilai artinya tidak semua orang bisa memahami ini itu bahkan bahkan kalau menurut teori martabat 7 ya terkait dengan esrak dan merat merat nya nabi itu ketika nabi berproses ya kesiturutul muntaha nah itu nabi sendiri tidak didamping oleh jibril maka alam yang azali ini inilah yang disebut sebagai makomuhul a'la al-bahi al-anfas ma'mayakum ya ya ketika berdiri tabdi jelas al-mukawwina pada semesta apa adatuhudatnya maksudnya dari yang azali yang sepatnya suci tadi kemudian berproses bertanazul bertajali menjadi wujud yang nyata berupa alam semesta yang disebut al-mukawwan al-mukawwan itu yang diciptakan yaitu berupa alam semesta itu tabdi datuh nyata wujudnya ya kita melihat gunung nyata kita melihat matahari nyata melihat bulan nyata itu tabdi datuh nah ini kalau kita berpikir secara mendalam lagi dulunya tidak ada gitu dulunya tidak ada ya kemudian Allah punya kehendak ingin mengadakan kemudian didesain ya proses penciptaan kemudian berproses menjadi ada jadi adanya yang ada ini tidak lepas dari kehendak sang maha ada gitu wal alamu al-kawni dan bermula alam yang sifatnya semesta jadi bumi seisinya ini termasuk disebut alam kawni maha mayat selis ya tetkala duduk ya yuktika akan memberikan kepadamu ruhan pada ruh minsalah sihaqo ik dari tiga hakikat yamsi ya berjalan ya wairfal ya dia berjalan dengan penuh kesombongan jadi yarfal ini redaksinya menggunakan yarfal setelah kita cek makna yarfal itu orang berjalan tapi dengan keangkuhan dan kesombongan apakah ada orang yang berjalan dengan keangkuhan dan kesombongan ada dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya korun fir'on itu contoh ya fir'on yaitu hamba dia manusia biasa kemudian ketika diberikan kekuasaan tak terbatas muncul keangkuhan dan kesombongan akhirnya ngaku sebagai Tuhan ini yang disebut yarfal begitu juga manusia yang ada di bumi ini ya ketika hatinya lupa kepada Allah lupa hakikat dirinya maka yang muncul adalah keakuannya maka belajar tasawuf dan tarikat itu dalam rangka untuk menundukkan keakuan yang ada di dalam diri kita zikir nafi esbat itu fungsinya salah satunya adalah untuk menundukkan keakuan keakuan yang sering muncul di dalam diri kita sehingga ketika nafi esbat ini benar-benar mengalir di dalam diri kita maka runtuhlah keakuan keakuan yang ada di dalam diri kita dia sombong dengan pakaian yang berasal dari sutra artinya diibaratkan orang yang hatinya tertutup terhijab tidak mampu melihat kebesaran Allah sehingga melihat diri merasa besar jadi orang yang merasa besar itu karena tertutup melihat yang maha besar padahal dirinya kan gak ada apa-apanya ya dulu gak ada apa-apanya sekarang gak ada apa-apanya nanti juga gak ada apa-apanya hanya imajinasi seolah-olah dia hebat seolah-olah dia padahal di depan di depannya itu ada yang maha ada ada yang maha kuasa ada pemilik alam semesta sementara kita ini numpang gitu bagaimana orang yang statusnya lumpang kok merasa berjalan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan iklam ketawilah ayya dan allahu wa'iyaka ini bahasa yang menunjukkan adab yang tinggi yang ditulis oleh seh muhidin ibn Arabi jadi kita ini nothing tidak ada apa-apanya maka kita hanya berdarab mudah-mudahan Allah memberikan limpahan anugerah ilmu lahir dan ilmu batin itu biruhil kudus dengan memberolih ruh yang suci biruhil kudus analam sesungguhnya lam alam min alami syahadah termasuk dari bagian alam syahadah wal jabarut dan jabarut alam syahadah itu alam yang nampak yang fisikli yang nyata kalau dalam teori martabat tujuh masuk alam syahadah yaitu mulai dari alam arwah alam misal alam atsam ini masuk kriteria alam syahadah berawal dari alam arwah berproses alam misal berproses menjadi alam atsam wal jabarut dan jabarut itu alam ketuhan mahrujuhu dan bermula mahrujnya huruf lam min ha fatil lisani dari ujung lidah lam ujung lidah lam makhrutnya disitu atnaha ilamuntaha torfihi yang paling rendahnya itu adalah sampai mentok ya pucuknya ada tuh bermula jumlahnya jumlah lam fil isna asyara yaitu pada 12 falakan bintang jadi dalam huruf lam ini ada 12 falak bintang salah sunnah 30 wafil aflahi dan di dalam aflah beberapa bintang asyabat yang 7 salah satun tiga nah ini ya penjelasan ini kita hanya tasdik aja karena pemilahan sedetil ini itu ya pasti bagi orang yang sudah merasakan pengalaman seperti sehmi din ma'robi ya pasti tahu kenapa muncul hitungan-hitungan seperti ini kita ini yang masih belajar mendengar istilah-istilah saja yang penting kita tasdik dulu ya basuh ituhu al-alih wa mim wal hamzah wal fa wal iya jadi huruf lam ini yang masuk dalam kelompok yaitu alif mim hamzah fa dan iya falakuhu maka bermula orbitnya lam asani yang kedua yesuni yuhu takut damat sedangkan terkait dengan penjelasan terkait waktu itu sudah telah lalu berbeda apa lam fil khosok bagi orang yang berada pada makum khusus wakhosu fil khosok dan khususnya khusus itu berarti kan ada tingkatannya nah kita ini khosoh ya bukan khosotul khosoh ya bukan gitu kita masih ya muhibbin aja muhibbinnya seh muhidin ibna arabi mudah-mudahan dengan mahabah kita ya tasdik kita dengan ilmunya ya kita diberikan kefutuh ya bisa terbuka pemahaman kita dan diberikan anugerah pengalaman rohani bisa merasakan dan bisa menikmatinya lahul goyah lahul baginya bagi lam al goyah itu goyah itu tujuan martabatuhu bermula martabatnya al khomisah itu yang kelima sultanuhu bermula sultana wilayahnya wilayah huruf lam itu filbaha'im pada wilayah yaitu baha'im baha'im itu binatang-binatang yang sifatnya itu ternak baha'im ya popuhu dan bermula wataknya itu al-haroroh al-haroroh itu panas unsur unsur panas wal burghah dan unsur dingin wal yabusah dan unsur kering ini unsurnya haroroh burudah dan yabusah ini topuhu wataknya kemudian unsur bermula unsurnya huruf lam al-aqdam yang paling dominan an-naruh itu api jadi yang paling dominan itu unsur api kan ada air api angin tanah ini yang paling dominan itu api wal-aqul dan bermula yang paling sedikit at-turab yaitu tanah jadi air api angin tanah unsur al-adam an-nar unsur yang paling dominan adalah api sedangkan yang paling sedikit adalah turab ya jadi jadi sampai sedetil ini penjelasannya seh muhidin abna rupi kok tahu ada unsur al-adam an-nar wal-aqul aturab ini komposisi seperti ini ya komposisi seperti ini ya tentu didasari dengan apa keilmuan yang beliau saksikan dan ketahui sehingga menulis dalam kitab ini sebagaimana dijelaskan di Mokotimah jadi apa yang ditulis itu ya apa yang beliau ketahui jadi tidak ngarang kalau soal kita belum paham belum connect ya kita sadari makom kita jangan lantas kemelindi jadi kemelindi itu karena melihat istilah-istilahnya gak paham kemudian dengan keterbatasannya lah ilmu lahir ilmu batin kemudian sombong kemelindi menolak bahkan menuduh yang macem-macem nah ini jangan sampai muncul sifat yang seperti ini kemudian yujadu anhu ma yushakilu topuhu ya yujadu ditemukan anhu dari lam ma sesuatu yushakilu yang terbentuk apa topuhu karakternya jadi di dalam lam ini juga terbentuk dari proses karakternya karukatuhu dan bermula gerakannya mustakimatun lurus wamumtazazun dan campuran ini karukahnya lahu bagilam al-a'raf yaitu yang yang lebih a'raf lebih diketahui mumtazazun campuran kamilun sempurna mufrodun mufrod muwakhisun dan erdub istilahnya lahu bagilam minal hurufi dari beberapa huruf ya lam ini juga ada beberapa huruf salah satunya adalah al-alif alif wal-mim dan mim gitu waminal asma'i dan dari beberapa nama kamatakot dama sebagaimana yang telah lalu jadi pembahasan al-futuhad ya dari beberapa pertemuan ya masih akan mengure tentang rahasia resya huruf nah bagi kita menarik kita akan mendapat ilmu baru dari rahasia-rahasia huruf yang selama ini kita tidak pernah mengetahuinya karena pasti dari rahasia-rahasia huruf ini nanti ada keterkaitannya apalagi kalau kita memahami ilmu-ilmu rahasia huruf secara lebih menetel itu bisa digunakan untuk membaca situasi membaca zaman dan juga dari ilmu huruf ini kalau menguasai ilmunya itu bisa digunakan untuk tadi memahami peristiwa-peristiwa yang akan datang itu ada kodifikasinya ada rahasianya maka pada tahapan ini kita hanya mendengar sami nawatokna dengan apa yang dijelaskan oleh seh huidin ibna arubi mudah-mudahan kita diberikan keputuh oleh Allah sehingga bisa memahami merasakan apa yang disampaikan oleh seh huidin ibna arubi secara nyata di alam ruhani maupun di alam atsam ini terima kasih mudah-mudahan ilmu ini membawa manfaat kepada kita sampai cukup sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh